Pandemi COVID-19 ternyata memicu kreativitas seorang pria di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dengan mengubah atap rumah menjadi kebun anggur. Pria yang dahulu menganggur tersebut karena di PHK dari pekerjaannya kini bisa menghasilkan uang jutaan rupiah dari budidaya anggur yang ditanamnya. Keseharian Adli Nata, warga desa GSM Desa Kebonagung, Kajin, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah kini disibukan dengan pembibitan berbagai jenis anggur. Di atap rumahnya, Adli mempunyai 80 jenis anggur siap tanam yang dijualnya via media sosial. Ia memilih berkebun dan melakukan budidaya anggur di atap rumah seluas 8 x 10 meter karena tidak ada lahan. Awal berkebun dan berbudidaya anggur ketika dirinya tidak bekerja karena pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 silam. Mengisi kekosongan setiap hari, dirinya mencoba menanam anggur lalu memanennya dan mengunggah ke media sosial. Karena banyak yang memesan budidnya, Adli akhirnya mengembangkan berbagai jenis anggur yang kini sudah mencapai 80 macam di atap rumah. Untuk menanam anggur sebenarnya kambang-kambang susah. Ya terlalu banyak air, akarnya mudah busuk, kurang air, ya semua tanaman bisa mati gitu kan. Jadi untuk media memang harus poros, jadi kita siram air akan langsung keluar gitu, gak menggenang. Intinya seperti itu. Ini satu saya lihat dari media sosial, punya emasnya, terus saya lihat testimoninya. Orang-orang yang beli di sini pada berhasil, makanya saya sengaja berkunjung ke sini. Di atas rumah Adli ada sejumlah jenis anggur yang kini menjadi primadona di pasaran. Yaitu anggur jenis gosui, new bay corner, nina, jupiter, dan aroma delight. Rata-rata harga bibit anggur dari mulai 150 sampai 1 juta. Pembelinya pun kini sudah di seluruh Indonesia. Kunci kesuksesan mengubah atap rumah jadi kebun dan budidaya anggur adalah tidak pantang menyerah dalam kondisi terpuruk. Atas jeripayahnya kini ia bisa menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari yang perbulannya mencapai 5 juta rupiah. Dari Pekalungan Jawa Tengah, Suryono Sukarno, INews, melaporkan.